Kembali di Ayu Semalam, pemirsa sebanyak 14.000 hunian sementara untuk korban gempa Palu siap dihuni pada akhir Desember mendatang. Sedangkan tempat relokasi akan ditentukan pada Januari 2019. Hari ini Wakil Presiden Yusuf Kala memantau jalannya rehabilitasi pasca gempa di Palu, Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Sigi dan Petobo. Dari hasil rapat koordinasi tersebut dipastikan 14.000 kepala keluarga akan ditampung dalam hunian sementara pada Desember mendatang. Sedangkan untuk relokasi akan ditentukan lokasinya pada Januari 2019 mendatang.